Pemirsa masa depan transportasi sepertinya sudah benar-benar di depan mata karena sebentar lagi mobil pintar tanpa pengemudi akan meluncur di jalanan. Ya, rencananya mobil tanpa pengemudi dari Google akan segera mendapat izin uji coba di jalanan pada pertengahan tahun ini. Dan pemirsa informasi seputar mobil masa depan ini juga akan menutup terjumpan kita di Tehno Update untuk pagi hari ini. Tapi Anda jangan beranjak dulu karena berbagai informasi dari dunia bisnis dan ekonomi akan hadir bersama Rekan Sepra Sokyoibowo sesaat lagi. Saya Fadiasi pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Setelah meluncurkan mobil pintar tanpa supir untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2014 lalu dan melakukan serangkaian masa uji coba selama satu tahun akhirnya penantian mobil tanpa supir pertama di dunia akan diluncurkan pada musim panas tahun ini di California. Mobil ini benar-benar dikendalikan penuh oleh sistem komputasi yang diciptakan oleh Google. Oleh karena itu, Anda tidak akan menemukan setir, pedal gas, atau rem. Semua fungsi itu digantikan oleh sensor yang ditanam di setiap bagian fungsi mobil. Namun, Anda tidak perlu khawatir jika mobil berada dalam situasi darurat. Karena mobil ini sudah dilengkapi tombol stop yang akan memberhentikan laju kendaraan. Mobil dengan kapasitas dua penumpang ini akan melakukan test drive di lintasan pertamanya, yaitu jalanan Mountain View, California. Demi menjaga keselamatan penumpang dan ketertiban umum, kecepatan mobil pintar ini dibatasi hanya sekitar 45 km per jam saja. Mobil tanpa pengembudi pertama di dunia ini diprediksi akan merubah pola mobilitas jutaan orang dan dapat mengurangi 94 persen kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Apakah mobil tanpa supir ini bisa menjadi solusi kemacetan seperti di Jakarta? Kita nantikan saja, pemirsa. Terima kasih telah menonton!